Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara mengisi game PS2 yang sangat mudah sekali teman-teman tidak perlu menggunakan PC di Android juga bisa, tapi disini saya akan mempraktekannya menggunakan PC. Nah, di video kemarin saya sudah membuat cara mengisi game PS2, tetapi di video kemarin saya menggunakan aplikasi dan aplikasinya adalah USB Util sekarang tanpa USB Util teman-teman. Nah, yang teman-teman harus lakukan disini teman-teman harus mempunyai place disk ataupun hard disk eksternal yang berformat P32 dan HP teman-teman harus support OTG teman-teman ya. Nah, disini saya akan menggunakan PC, tapi caranya sama aja dengan di versi Android teman-teman. Oke disini kita colokan dulu untuk place disknya teman-teman Oke, dan disini saya menggunakan PC Oke teman-teman, dan di PC itu disini saya akan memformat dulu untuk place disk eksternalnya teman-teman ya Oke, cara memformat di PC itu kita klik kanan kemudian format dan disini kita pilih pad 32 teman-teman ya jangan yang lain-lain kalau di HP Android mungkin teman-teman bisa menggunakan aplikasi untuk memformat dari playstore, mungkin saya kurang tahu dengan aplikasi untuk memformat di HP Android Oke, kalau di PC seperti ini teman-teman ya ininya pad 32 langsung saja kita start kemudian oke dan selesai oke dan cara untuk memindahkan game PS2 nya seperti ini teman-teman ya pertama-tama disini teman-teman harus mempunyai aplikasi sistemnya teman-teman untuk menjalankan game di PS2 nya teman-teman ya nah ini dia PS2 system nah teman-teman buat yang mau download PS2 system nanti saya taruh linknya di kolom komentar teman-teman ya nah setelah teman-teman download kemudian teman-teman ekstrak aja disini saya menggunakan RAR ya kalau di PC kalau di Android bisa juga menggunakan RAR ataupun JR Jipper ya kita ekstrak saja kita tunggu sebentar dan jika sudah maka PS2 systemnya akan berbentuk folder seperti ini dan kita masuk ke dalamnya nah ini kita blok aja semuanya kemudian kita copy kan ke dalam playstation yang tadi teman-teman nah ini kan udah kosong tadi udah di format kita paste disini oke kita tunggu sampai selesai nah jika sudah selesai seperti ini teman-teman harus punya ISO gamenya teman-teman ya ISO game PS2 nya disini saya sudah punya ya nah ini dia banyak disini saya akan mencoba memindahkan beberapa game nah untuk gamenya harus berformat ISO ya teman-teman dan nama gamenya jangan terlalu panjang nanti tidak akan terbaca di PS2 nya dan untuk gamenya kalau metode seperti ini jangan game yang berukuran di atas 4GB ya teman-teman karena nanti tidak akan terbaca oleh PS2 nya oke disini ukurannya masih aman ya teman-teman 3,86GB jadi tidak boleh lebih dari 4GB disini saya akan memindahkan burn note kemudian burn note 2 burn note 3 burn note domination eh burn note dominator kemudian apalagi ya kita geser ke bawah disini saya akan memindahkan game PS 2011 2012 2013 dan 2014 kemudian saya juga akan memindahkan ini teman-teman red dead revolver oke dan untuk burn note tadi ada satu lagi sih yang mau saya pindahkan yaitu burn note revenge dan apalagi ya dan saya mau memindahkan god hand oke langsung saja klik kanan kemudian copy nah kalau di android juga bisa disalin aja teman-teman oke setelah kita pilih game nya kita masuk ke PS2 teman-teman ya nah ini hard disk eksternal yang tadi atau play disk pun juga bisa nah disini teman-teman jangan copykan disini teman-teman ya kalau menggunakan metode usb util tinggal di copy paste disini aja nah kalau disini teman-teman masuk ke dpd ya kalau untuk game format iso kemudian klik kanan kemudian pastekan disini teman-teman ya di dalam folder dpd oke tinggal kita tunggu sampai selesai teman-teman oke teman-teman dan sudah selesai teman-teman ya untuk memindahkannya seperti ini tinggal kita eject saja kalau di pc kalau di android tinggal dimatikan saja otg nya oke langsung saja kita cabut dan kita coba pasang teman-teman ya dan sekarang kita hidupkan untuk PS2 nya sekarang kita hidupkan juga untuk tv nya apakah berhasil atau tidak teman-teman oke dan ini OPL nya teman-teman langsung saja kita masuk ke dalam OPL apakah game nya muncul atau tidak oke dan untuk game nya muncul semua teman-teman ada Burnout Burnout 2 Burnout 3 Burnout Dominator Burnout Revenge God Hand PES 2011 PES 2012 PES 2013 PES 2014 dan kemudian Red Dead Repel Per teman-teman kita coba dulu dari Red Dead Repel Per oke dan bisa teman-teman dan oke dan seperti itulah teman-teman cara mengisi game PS2 tanpa aplikasi teman-teman ya dan itu bisa dipraktikan di hp android juga dan persyaratannya game nya harus di bawah harus di bawah 4GB teman-teman ya atau tidak boleh lebih dari 4GB baru bisa teman-teman dan format nya juga harus ISO oke teman-teman semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe and see you in the next video